Penjurian hari ini, ini Jakarta 2 ya, kota terakhir sebenarnya ya, di Jakarta 2. Sampai dengan sekarang kita cukup waslah menerima beberapa calon finalis. Kita mendapatkan dari beberapa provinsi juga, meskipun di Jakarta ternyata memang cukup variatif. Jadi ada lumayan tadi, soal sih ada, Kalimantan, Sumatera, DKI. Maksudnya DKI memang paling banyak, karena kita menyalakan jenis di Jakarta, dan cuma bagus-bagus, semakin kesini memang sepertinya para calon finalis ini sudah mempersiapkan diri dengan baik. Jadi kita semoga bisa memilih nanti yang terbaik di atlet. Dari sekitar tadi pagi-pagi aja sudah hampir berapa? Mungkin 4 menit, memang lebih banyak dibanding di Jakarta 1, Jakarta 2. Semoga besok, hari minggu juga hari kedua ya, hari terakhir, semoga juga lebih banyak lagi. Sebenarnya kalau spek, kita tidak pernah berubah, tetap konsisten dengan faktor-faktor MISS ya, minor MISS ya, smart social. Cuma memang seiring berjalannya waktu, dari tahun ke tahun, milenialis-milenialis muda ini kan semakin beragam ya. Mereka punya banyak kemampuan, keahlian, talenta yang luar biasa, jadi persaingannya aja mungkin sepertinya yang semakin ketat. Jadi dibandingkan dengan kakak-kakak mereka, kita tentu menuntut hal yang lebih lagi dari mereka, karena mereka sendiri juga punya kemampuan dan talenta yang itu tadi, yang lebih baik dan penilaiannya. Penilaiannya kalau dari kita sebenarnya yang paling penting adalah dia memiliki wawasan yang baik ya, karena kita memang mencari, bukan hanya wanita-wanita atau perempuan yang cantik saja secara fisik, sudah pasti punya wawasan yang luas, yang pasti juga berbahasa Inggris juga dengan baik. Karena kita akan membawa mereka semua nanti, khususnya calon pemenang MISS Indonesia ke MISS World. Jadi memang bahasa Inggris itu menjadi modal, salah satu modal, yang utama juga secara kualitas, apa namanya, kualitas dia membawakan dirinya, mengetahui begitu banyak wawasan itu juga penting. Dan yang pasti kita juga cari perempuan-perempuan yang punya jiwa sosial yang tinggi, karena kita punya project beauty beauty propose ya. Kalau wajib, sebenarnya bahasa Inggris itu wajib, menurut saya. Jadi bahasa Inggris itu salah satu syarat yang wajib, yang harus dimiliki, karena sekarang sudah zamannya seperti ini ya. Jadi bahasa Inggris sepertinya sudah bukan hal yang langka lagi, itu menjadi bahasa kedua mungkin. Setelah bahasa Inggris kita bahasa Indonesia, berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris, itu rasanya akan menjadi poin yang lebih selain memang dia memiliki talenta. Kalau dimasuk Indonesia itu talenta juga penting, misalnya dia bisa memain tangan musik yang baik, menyanyi, ataupun mungkin menari. Yang pasti talenta khusus semakin spesifik rasanya, akan semakin memiliki ikan sih. Kalau kita ingat, Natasha Manuela dia bisa barek. Maria Harpanti, dia bisa bermain piano dengan sangat baik. Begitu dengan Maria Harpanti, jadi memang hal-hal semacam itu sebenarnya kita. Miss Maluku, kayaknya ini ya. Yolah ini salah satu finalis Miss Yowini 2019 yang sangat mungkin diingat ya, karena talenta dia adalah karate. Iya, karate. Kamu dan berapa? Silahkan kamu samanya. Yolah ini menurut saya, ketika saya melihat beberapa finalis yang lain, cukup unik ya. Cukup kayak real gitu. Gak yang dibuat-buat itu job unik juga. Cuman benar-benar kata Miss Yowini tadi semakin tahun tuh semakin ketat gitu ya, persaingan. Terus generasi kita-kita juga lebih pinter-pinter juga. Jadi siapa yang mau untuk lebih lagi, dia akan terlihat gitu. Terus kalau soal talenta, dulu sih saya talentanya karate gitu. Jadi yang lainnya nari, nyanyi, terus apalagi ya, drama atau apa gitu. Main piano? Ya main piano, main angklung. Saya karate gitu, jadi saya pakai baju karate gitu. Dan drama sebutnya? Oh, kalau merasa tersaingi nih, yang pasti itu dari saya pribadi itu sama sekali enggak. Karena kita itu, kalau menurut saya, itu bukan sebuah ajang kayak perbandingan gitu. Tapi ini ajang yang mengedukasi gitu. Jadi bukan yang, oh ini kayaknya lebih cantik dari saya nih. Itu, that personality saya itu enggak justru, bahkan kalau emang ada yang lebih oke ya, that's good gitu. Kenapa? Karena ada tongkat estafet gitu. Jadi semakin go up gitu. Gitu sih deh. Hari ini, mungkin ada yang bisa silat atau bisa apa gitu. Kalau yang spesifik sekali belum ada, jujur belum ada, kita tunggu sampai sore ini ataupun besok ya. Saya, saya sendiri jujur juga mengharapkan itu. Karena itu juga mungkin membuat kita semakin mudah nanti untuk menentukan. Karena memang sekarang banyak sekali. Jadi kalau misalnya bisa nyanyi, sebenarnya bisa memainkan alat musik. Alat musik-alat musik yang major kayak piano kita sebenarnya banyak. Tapi mau sejauh apa sih? Dan kita akan lihat nanti bagaimana nanti persaingan mereka. Oh iya, iya. Kalau tahun ini seperti yang membuat video ini? Tahun ini sama. Jadi beberapa memang yang sudah kita interview, lulusan dari Singapura. Kemudian dia, mungkin pernah ya, dia kuliah di Belanda saya nggak tahu. Tapi dia mahir berbahasa Belanda. Kemudian berbahasa Inggris sudah pasti. Major semuanya bahasa Inggrisnya bagus-bagus banget. Kemudian bahasa Mandarin. Itu juga menjadi salah satu hal yang menurut saya kelihatan sih. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!